Selamat siang teman-teman semua yang join kami di Instagram maupun di Youtube Menara Santosa Siang hari ini spesial banget saya ditemenin ada Bu Nana dan Mas Anjar Bu Nana ini adalah Head of Consumer Loans untuk mandiri sesoloraya Dan kemudian ada Mas Anjar ini adalah Relationship Manager di Bank Mandiri Jadi thank you banget sudah hadir kita bisa ngopi-ngopi kita bisa ngobrol Terima kasih udangannya Pak Erma Ini kita sedikit bisa bersantai karena kemarin Oktober kita sudah bisa berikan promo yang paling luar biasa ya spektakuler Jadi boleh dibilang bunga termurah sepanjang masa gitu ya 2,3 di ulang tahunnya Bank Mandiri Gimana Bu kemarin, bulan kemarin? Wah kemarin super Pak Super? Jadi banyak yang ambil juga ya sudah ada Itu juga rekor bagi kami juga untuk di bulan Oktober kemarin Jadi buat teman-teman thank you banget yang kemarin sudah mengambil keputusan Membeli rumah yang idaman dengan KPR Bank Mandiri dengan bunga yang super spesial Nah hari ini kita akan ngomongin beberapa hal tapi agak berat sih hari ini kita ngobrolinya agak berat Kita akan ngomongin tentang inflasi Nah gitu Ini kan kita tahun 2021 kita sudah berjalan hampir tinggal 2 bulan lagi kan November, Desember Gak berasa sudah mau habis nih Tuhan November Pak Udah pertengahan November juga Oh iya Udah mau habis November Udah di tengah-tengah Nah tahun depan itu kan santer ceritanya tentang ini ya inflasi Nah mungkin buat teman-teman yang ada di follower maupun kami di subscriber di Menara Santosa Ini masih apa sih apa pengaruhnya inflasi dengan nilai dari rumah Jadi ini perlu kita sedikit memberikan keterangan atau edukasi Mungkin dari Ibu kira-kira bisa jelasin Ibu Nana kira-kira inflasi itu kenapa sih nanti akan ngefeknya ke harga rumah gitu Silahkan Thank you Pak Herman udah kita diutang kembali Kita bertemu lagi dengan teman-teman viewers ya Memerisah dari Menara Santosa Pak Herman Kalau membahas masalah inflasi ya Pak Oh nama inflasi memang setiap tahun pasti ada Cuman inflasi kan memang ada levelingnya gitu ya Ada kreatorinya Ada yang nama inflasi sederhana Rendah gitu ya Rendah atau profit sedang Dan yang paling kita khawatirkan adalah inflasi tinggi apa ya Inflasi tinggi Atau yang di orang sekarang bilang ngomongin hyperinflation Iya hyperinflation Iya hyperinflation Jadi muka-muka Indonesia nggak sampai Nggak akan sampai segitu Kita doakan nggak sampai segitu Itu kan seperti di negara mana itu yang sampai Kertas toilet aja nilainya jutaan Iya kan? Ini tuh namanya hyperinflation Buat teman-teman yang kemarin coba deh Nanti kalau yang namanya hyperinflation tuh sampai toilet paper tuh harganya sampai jutaan Nggak ngebayang kita Indonesia akan jadi seperti apa kalau itu sampai terjadi Ataupun ya anggap aja kalau inflasi tuh kayak Ya soto tahun kemarin sama soto tahun ini pasti murah soto tahun kemarin deh gitu Cara paling gampang Sebenarnya dalam inflasi itu intinya adalah ketika harga suatu barang pak atau suatu jasa itu mengalami kenaikan Nah disini terus buat viewers ya buat teman-teman Kenapa harus care gitu ya pak dengan inflasi gitu Karena kita sebagai konsumen sebagai masyarakat Kita kan harus menjagain nih pak ya Menjagain aset kita Menjagain harta kita gitu Tadi pabat bilang menjaga rupiah kita ya Uang kita Uang kita Nah salah satunya dengan cara apa gitu ya pak Sebenarnya kita mungkin Kalau nggak mau yang dulu pak Ada yang mereka Cara mereka ngejagain aset mereka Ngejagain harta mereka adalah dengan cara berinvestasi Investasinya dari dulu sampai sekarang yang tetap pasti ada Iya 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 aset kelasnya ya Itu adalah investasi di tanah ya Tanah property Kalau dulu bilang teman tanah gitu ya Atau landlord Nah kalau jaman sekarang Salah satu cara kita menjagain gitu ya Nilai rupiah kita Harta kita Salah satunya adalah dengan cara investasi di property Property Udah terbukti pak Kalau investasi ini property Hisset fixed asset tadi Itu secara menaikan nilainya Itu melebihnya inflasi Ya kan pak Inflasi Kita kan rata-rata inflasi rendah lah ya pak ya Itu masih per cover Dan uang kita Rupiah kita tadi tahun 2010 ke 2020 kan beda nih pak Tapi kalau uang kita yang dulu kita beli rumah, pasti akan naikkan, jadi meledirin dari nilai inflasi itu. Soalnya lebihnya seperti ini. Jadi kalau saya coba lebih perdalam lagi tadi kan yang udah dijelaskan adalah inflasi itu akan membuat nilai uang yang kita miliki itu turun dari tahun ke tahun. Jadi kalau pun kita nggak apa-apain juga, kita nggak pakai apa-apa, kita cuma simpan, itu dari tahun ke tahun nilainya akan turun. Mungkin sama-sama 1 juta, mungkin sama-sama 2 juta. Tetapi nilainya 1 juta tadi turun dari tahun ke tahun. Mungkin untuk sekelas kopi ini sekarang berapa puluh ribu? Mungkin nanti tahun depan nggak bisa sama. Jadi nilainya rupiah kita turun. Dan itu pun kita nggak usah apa-apain, pasti turun. Nah salah satu gara-gara inflasi tadi ya Bu. Nah oleh karena itu maka orang-orang dulu tadi dijelaskan, kan mereka membeli aset kelas. Sebenarnya ada banyak aset kelasnya, ada properti, ada emas, ada juga yang lain-lain. Tetapi yang paling gampang deh, yang no brainer udah nggak usah mikir gitu kan, itu beli rumah. Udah nggak usah mikir. Kalau beli saham ya pasti kan mikir loh, mesti ini apa, pasti lihat. Mesti mempelajari. Tiap hari harus dekat juga ngelihat. Average yang lebih. Tapi kalau rumah, kelebihannya nggak usah dipikir, udah pasti naik. Dan itu nilainya akan lebih dari nilai inflasi sendiri. Jadi itu aman. Uang kita lebih aman. Itu yang pertama. Tapi juga kalau kita keuntungan lain, kita dengan kita beli rumah adalah rumahnya bisa dipakai. Ya betul. Kalau kita beli emas. Disimpen pak. Ya disimpen kan. Tapi kita nggak bisa pakai. Mau dipakai gimana? Saham gimana caranya mau dipakai. Nah jadi nggak mungkin kan kita taruh gelang, kita jalan kan nggak mungkin juga. Nah ini yang teman-teman yang di rumah, maupun di Instagram, maupun di Youtube, mesti sadar bahwa inflasi ini real, dan kita akan menghadapi tahun yang ekstra inflasinya, karena tahun kemarin di 2021, 2020 juga pemerintah kan untuk menggerakkan ekonomi gara-gara pandemi, itu memang digerakkan dengan cara diglontor liquid, supaya uang di masyarakat ini banyak, sehingga ekonomi berputar kembali. Salah apa nggak? Nggak. Nggak salah. Memang satu-satunya jalan, ya itu untuk bisa jalan. Tapi ada konsekuensinya, yaitu ya semakin banyak yang liquid di pasar, maka nilainya juga akan makin turun. Itu hukum ekonomi secara umum aja. Jadi ya itu nggak bisa dihindari. Nah kita akan menghadapi itu di tahun 2021. Nah ini pesan saya penting banget buat teman-teman semua. Yang tahun 2021 belum sempat beli rumah, jangan khawatir. Ini masih bulan November. Masih ada waktu. Masih ada waktu. November dan Desember. Bang Mandiri nggak tutup kan ini? Nggak. Nggak tutup. November dan Desember sampai tanggal 31. Itu aja Desember sampai tanggal 31. Jadi teman-teman masih ada kesempatan, masih ada waktu 2 bulan lagi, kurang dari 2 bulan, untuk segera mengambil langkah membeli aset property. Ya pastinya nanti akan saya ceritakan aset property apa yang ada banyak promonya. ya. Ya.